Tapi perlu diulang-ulang, perlu diulang-ulang. Jadi mungkin yang Bapak terima saat pengulangan informasi tersebut. Baik, artinya 5 menit setelah terjadi sudah dikeluarkan informasi ini? Itu otomatisnya, karena mesinnya otomatis Pak. Seperti itu. Tapi kalau selalu menunggu ini kita semaja. Karena sekali di tempat, 5 menit terselah, itu kita tempat-tempat lagi sudah tidak bisa. Jadi kita secara manual mengulang-ulang. Baik, baik. Bu Dwi Korita, ini bagi masyarakat yang ada di pesisir, Anda tadi mengatakan sebaiknya mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Bagi dengan masyarakat di dalam ruangan, di gedung, Bu. Di daerah-daerah yang jauh dari bibir selatan, bibir pantai selatan Pulau Jawa. Seperti di Jakarta, ataupun misalnya di daerah lain sekitar Jakarta, Bu. Baik. Kalau Anda meyakini gedung Anda itu cukup kokos, itu tidak ada, tidak persoalan ada di dalam gedung. Tetapi kalau Anda tidak yakin gedung Anda itu tidak cukup kokos, sebaiknya keluar mencari tempat yang matang. Begitu. Baik. Sekali lagi, Bu. Saya ingin minta penegasan dari Bu Dwi Korita untuk masyarakat yang ada di pesisir pantai. Mulai dari Pandeglang, kemudian di Lebak, di Tanggamus, Sukabumi, Lampung, kemudian ada juga di Bengkulu. Apa yang harus mereka lakukan saat ini? Jadi masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut, terutama sepanjang antai Barat, Simata, di bagian selatan, Lampung, termasuk Jengkulu, dan Simata Barat. Terutama juga itu pulau-pulau kecil di bagian Simata Barat, di sebelah Barat, ada pulau indah, multi berut. Itu sehari tempat yang tinggi. Sehari tempat yang tinggi, dan di Jawa Barat sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Tengah, itu sebagian Jawa Timur sampai Selatan. Juga mencari, segera mencari tempat yang tinggi, karena potensi tsunami. Meskipun dalam perhitungan kami, tsunami-nya ini hanya sekitar setengah meter. Namun, untuk zona-zona tertentu, setengah meter itu bisa teramplifikasi menjadi beberapa meter. Sama di peluk-peluk, di tepungan-tepungan, sehingga akan lebih aman, tetap kita minta untuk mencari tempat. Terima kasih. Setelah di Pandeglang bagian Selatan, Pandeglang Pulau Panaitan, ini keduanya statusnya Siaga. Kemudian Lampung, tepatnya di Barat, Mesisir Selatan, Siaga. Pandeglang bagian Utara, Waspada. Kemudian di Lebak, Waspada. Tanggamus Pulau Tabuan, statusnya juga Waspada. Sukabumi Ujung, Genteng, Waspada. Tanggamus bagian Timur, statusnya juga Waspada. Kemudian Selatan Kepulauan Krakatau, di Lampung, Waspada. Selatan Kepulauan Legundi, di Lampung, statusnya juga Waspada. Barat Pesisir Tengah, di Lampung, statusnya juga Waspada. Barat Petara, di Lampung, statusnya Waspada. Utara Pulau Enggano, di Bengkulu, statusnya juga Waspada. Kemudian Kaur, di Bengkulu, Waspada. Selatan Kepulauan Sebuku, di Lampung, juga Waspada. Kemudian Bengkulu Selatan, Waspada. Serang bagian Barat, di Banten, Waspada. Dan Selumah, di Bengkulu, Waspada. Sekali lagi, bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai, tentu saja himbauan dari BMKG adalah tidak panik. Kemudian juga tidak usah ketakutan yang berlebihan, namun segera saja bergerak ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari potensi terjadinya tsunami di daerah Anda.